setelah adanya aplikasi handphone yang bisa grup-grupan dan segala macam ya reuni SMP ya reuni SMA gitu banyak yang ngomong, banyak yang menyangka bahwa kita tidak mungkin untuk reuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya Diki di Pura Pura Podcast Ruang Bicara nah gini Kang Sani jangan tegang lagi ya udah, udah sensitif ini bahaya nah sekarang saya mau nanya gini San pada saat itu kalian kenapa saya bilang kalian? karena saya tidak ikut disitu oh udah, udah lah kalian kenapa bisa membentuk 5 minutes? oh, belum tegang berarti kalau itu sih oh iya ya iya, gue kan gak tau kan tau-tau aja personil gue pada ngilang aja tau-tau ada di 5 minutes gitu oh iya itu gimana ceritanya? kelanjutan dari sebelum 5 minutes ada embolusion band ya gitu kan iya ternyata 5 minutes waktu itu memang Diki tuh belum di 5 minutes itu pertama festival waktu itu 90-an sangat bergensi 5 minutes mencoba yang namanya festival gitu kan terjadi 5 minutes pun sangat cepat karena main by phone 5 menit simbolis jadi band gitu kan waktu itu Riki sebenernya gimana kalau kita ikutan festival sejabar DKI dan waktu itu diikutin sama 102 peserta dan kita adalah peserta terakhir yang 102 Alhamdulillah enggak maksudnya pendaftaran yang mendaftar terakhir? terakhir peserta 102 oh iya, oke terus? formasinya enggak ada lu bro ya? belum-belum ada karena yang tadi bilang bisa dikatakan kita membentuk 5 minutes Diki enggak tahu Dri Riki dan saya kebetulan Sony adalah adiknya Riki ada di rumah kita membuat band itu dengan 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 apa simbolis yang sangat cepat dengan 5 minutes jadi karena ditunggu pendaftaran dan harus ada nama jadilah 5 minutes main by phone-by phone sebenernya yang daftar sebenernya waktu itu kalau enggak salah Riki sama Yu nah itu dramernya adalah Yudi yang sekarang di cafe-in iya oke yang membuka ruang 5 minutes awalnya itu jadi Yudi Sunny Sony Riki Dri ada satu lagi personil cewek ini saya buka pendamping Riki dia seorang pianis namanya Tiwi dia sekarang kalau enggak salah dia sering main session player sebagai jazz namanya Tiwi dia lebih sering aktif main jazz oke nah itulah 5 minutes terbentuk kita mengikuti festival dengan 3 babak dan itu perjalanan festival yang sangat melelahkan ada 6 bulan tapi kita akhirnya jadi eh 3 bulan kita jadi juara 1 Alhamdulillah juara 1 the best vokalis saya dan Rhi juga the best dan semuanya yang lain masuk nominasi ya masuk nominasi nominasi the best ya nominasi the best disitulah ada seorang produser dari personel dulu tahun 8 bulan vokalis kangguru band Niko Hermanto yang dia punya production host namanya MN Music Production ya sangat ingin meminang 5 Minutes Ki di saat 5 Minutes di saat lagi menang festival enggak jadi festival terjadi dan 5 Minutes banyak undangan-undangan main di pensi-pensi sekolah di Bandung waktu itu dan lagi in-innya band-band Indie yang disitu 5 Minutes masih bersaing dengan band-band Indie yang hebat-hebat di Bandung disitu dulu ada Pure Saturday ada Pupen dan itu semua jadi komunitas yang mempunyai genre masing-masing yang diminati oleh pada saat itu oleh semua kawanan oleh pendengar musik Bandung khususnya karena juga 5 Minutes juga disponsori di manajeri juga mempunyai manajemen dari salah satu radio diambil manajemennya oleh salah satu radio yang mengadakan yang waktu itu mengadakan festival otomatis 5 Minutes menjadi band icon yang siap dipublikasikan di Bandung waktu itu pada saat itu terjadilah pertemuan dengan MN Music Production yang digawangnya sama Niko Hermanto dia salah satu orang bapak yang bener-bener membuat 5 Minutes sampai adanya lagu Selamat Tinggal nah sebelum itu kenapa kok album satu ada Diki kenapa dengan Yudi itu bukan pertanyaan netizen itu pertanyaan gue kenapa Yudi diganti sama gue itu pertanyaannya itu yang saya bingung gitu kan apa yang terjadi di dalam sana makanya makanya lu sekarang pasti nanya begitu ya jadi intinya begini dibalikin lagi masalah ekspektasi kepentingan sesuatu yang lebih baik kalau menurut satu perusahaan akan lebih baik ya mungkin harus ada sesuatu yang dikorbankan tapi harus dengan cara yang baik gitu mungkin 5 Minutes begitu album keluar album satu merekrut Diki kenapa begitu cepat dan kenapa enggak pemain drum yang lain just simple sih sebenarnya ini karena ini saya tanya juga waktu itu Riki yang paling bisa yang kedri ya terutama karena basis yang paling oke dan paling dekat dan paling nyaman bisa mendampingi lu sebagai basicnya 5 Minutes musik adalah bass dan drum siapa drumernya kalau bukan Yudi gitu Dri lah yang menunjuk seorang partner drumernya dulu di Emulsion dan temen sekolah SMP-nya gitu jadi lu Dri lu kan bisa main bassnya di tempat gue terus ya kalau saya sih sebagai vokalis sih ngikut karena yang tahu kenyamanan bermain bass untuk kawin dengan drummer ya bassnya sendiri yang memilih oh gitu Diki lah yang dipilih dan Ricky mengiyahkan karena Ricky dan Rip udah seband sebelum 5 Minutes itu Emulsion waktu itu yang aku masih cengol jadi Emulsion itu ganti nama dan ganti pemain gitar bisa sebut gini Emulsion itu adalah cikal bakal dari 5 Minutes ya betul cuman kalau di Emulsion itu sama Andik gitarisnya kalau 5 Minutes itu jadi sama Sony nah Andik itu sekarang 5 First juga lebih tahu lah mungkin 5 First lebih dekat karena saya udah lama banget gak ketemu sama Andik Andik itu jadi head crew ya wah iya deh kapten termasuk kapten krunya dan dia lebih spesialis lebih ke sound engineer di instrument nah berarti gitu pak kawan saya juga gak tahu karena saya juga belum sempat selama ini juga saya belum sempat ngobrol sama Sani kenapa pada saat ini itu 5 Minutes mengajak saya jadi balik lagi kenapa dari Yudi kok secepat bisa jadi Diki padahal yang menjadi pendiri 5 Minutes sendiri salah satunya adalah Yudi kenapa bisa terjadi dengan Diki ya mungkin saat itu label hampir kejadiannya sama dengan saya bukannya berbicara Yudi gak bagus buat aku Yudi keren mungkin juri mungkin label itu punya penilaian lain dia punya ekspektasi lain terhadap 5 Minutes itu sendiri karena kebutuhan 5 Minutes itu adalah punya kriterianya mungkin cocok dengan seorang drummer baru itu kamu terima kasih saudara-saudara nah begitulah kenyawan-kawan ceritanya nah oke nah dari situ bareng kan kita kan bareng rame terus kita sempat banyak lah pengalaman-pengalaman yang memang saya jalani pada saat itu tahun 94 tahun 95 lah kalau gak salah saya masuk ya tahun 95 saya masuk karena 5 Minutes itu berdirinya 94 kan 5 Minutes berdirinya 94 karena festival dan 5 Minutes Bismillahnya di album itu rilis pertama dengan formatnya drummer Diki dan real berlimat tidak dengan TV juga itu di saat album 1 selamat tinggal nah gitu kawan-kawan jadi pada saat itu Alhamdulillah saya sudah meriliskan album bersama mereka ini 3 album lah lucu ya kalau ngomong masalah hidup ya lucu segala sesuatu tidak mungkin jadi mungkin betul akhirnya kalau laur sama Diki ya Diki dan harusnya juga berlima tapi tidak sekarang ya itu hidup lu sekarang sama Playden sama Joker saya juga sendiri sekarang Sony dengan The Titan ini hidup enggak soalnya ada gini ada orang-orang yang beranggapan gini karena kan sekarang lagi musim reuni nih iya kan setelah adanya aplikasi handphone yang bisa grup-grupan dan segala macem ya reuni SMP ya reuni SMA banyak yang ngomong banyak yang menyangka bahwa kita tidak mungkin untuk reuni karena apa mereka sudah berpikiran bahwa kita tuh bermasalah kita ada masalah jadi untuk kawan-kawan semua jangan beranggapan kalau saya keluar dari 5 minute itu bermasalah Sony keluar dari 5 minute itu bermasalah sebetulnya tidak tapi tadi balik lagi ke ekspektasi mungkin ekspektasinya ini kemana nih punya kepentingan yang lebih bagus punya kepentingan yang lebih baik dalam urusan yang lebih baik lagi dan kita juga bisa ambil hikmahnya ya San setelah saya keluar mungkin setelah Sony keluar mungkin setelah Sony keluar pun ada hikmahnya lah yang buktinya hybrid masih ada buktinya masih ada dan tambah keren lagi kataku ya gitu jadi kita saling mendoakan 5-1 semuanya atau 5-Minute Fans Club oh yang dulu harus disebutin FM Mania juga FM Mania juga jadi ada 3 sebelum menjadi 5-1 itu ada 5-Minute Fans Club ada FM Mania nah sekarang udah dikerucutkan mungkin menjadi 5-1 jadi gue kalau ngomong FM Mania yang aduh tiap minggu tiap bulan bawa-bawa surat satu karung dua karung dengan Sony itu kalau terpos aku makanya gue tau disitu 5-Minute Fans Club dan 5-Minute Mania dan kenapa kok PO Box-nya di alamat tempat gue jadi ngumpulnya KB di Burang oh pernah itu makanya dirubahlah menjadi kode pos jadi kode pos karena asalnya fans clubnya 5-Minute itu dulunya ada di Jalan Cikutra Barat 378 tapi masih 378 namanya nah gitulah sekilas ya karena kalau diceritain ini gak nyampe 7 rebosan iyalah jadi banyak banget kebersamaan saya sama beliau ini suka dukanya juga banyak gitu lebih banyak sukanya lebih banyak sukanya memang kalau dukanya saya bisa bilang dari 10 itu dukanya cuma 1 sang ini bahaya ini sebetulnya obrolan ini semakin rame obrolannya semakin rame tapi tapi ngerokan jadi gak enak nah sekarang gini sang pertanyaan yang sangat sangat dalam nih sekarang lo boleh tegang sang gue mau nanya saya pengen tau untuk membuat klarifikasi juga nih sama fans-fansnya 5 minute nih kenapa pada saat itu gue dipecat kok ke Zani nanyanya sih harusnya ke semua iya kan dapet aja disini gitu makanya gitu jadi mungkin kan lu tau kan ada apa kenapa kok saya dipecat apa tidak ekspektasi lagi yang disebutin atau apa ya gini deh segala sesuatu hal yang udah tidak nyaman kenapa mesti diteruskan kita buka-bukaan aja mungkin 5 minutes juga dengan tim di belakang mempunyai balik lagi mempunyai kepentingan lain dan ekspektasi yang lebih lebih dan lebih lebih baik lagi kalau misalnya sesuatu ini harus dirubah gak tau dari mindset apa yang jelas korban jadi korban ya sorry ya korban jujur aja saya jadi korban maafin intinya begini intinya begini deh kita emang lu dikeluarin dikeluarin gue dikeluarin gue kan menerima surat yang lu juga menandatangan disitu menyetujui kalau saya harus mengundurkan diri jadi dia tuh saya tuh mendapatkan surat yang isinya saya harus mengundurkan diri dan lu ikut nandatangan itu pertanyaan terlalu berat oke pengen tau itu yang mereka juga tau tapi lu liatnya jangan jangan liat jadi negatif ya saya menilai positif aja ya positifnya tadi gitu kan dari rembukan bukan dari masalah teknis bukan ya non teknis non teknisnya ya ini adalah buat kebaikan 5 minit juga yang mungkin 5 minit punya penilaian lain kalau 5 minit harus bukan lebih baik ya kalau ngomong main drum sih banyak yang bagus juga sebenarnya sih kita pilih juga buktinya kan 5 minit waktu pas lu keluar gak itu yang saya bingung gak ada drummer tetap berempat makanya itu yang saya bingung sampai saya keluar harusnya harusnya seandainya saya keluar itu kan jadi sebenarnya jadi sebenarnya gini jadi sebenarnya 5 minit masih menghargai lu kalau tidak menghargai lu langsung ada drummer 5 minit yang baru ya betul anggaplah kalau misalnya terjadinya saya diganti sama Richie itu bener-bener lain kepentingan bisnis itu bisnis ya lu lebih sakit hati lah dibanding gue ya gitu lah ya maksudnya ya gitu lah sebenarnya itulah lumrah kalau band-band seperti itu kan lumrah banyak lah seperti gitulah masih cetek sebenarnya tapi intinya itu semua demi kebaikan salah apa sebenarnya saya sulit untuk bicara sebenarnya apa terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi oke udah gini San sebetulnya sih itu pertanyaan bodoh yang gue keluarkan sebetulnya sih itu gak jadi masalah kawan-kawan jadi oke udah gini aja oke itu sebetulnya jalan hidup jalan hidup gue jalan hidup 5 minutes juga Alhamdulillah Diki udah bijaksana dan berjiwa besar gila gak kan jadi masalah kawan-kawan masalah sama dulu kita gak ada masalah kita kan biasanya kayak teletabis bro cuman berdua harusnya berlima nah gitu gak gak ada itulah itu suatu gimmick dalam suatu permasalahan rumah tangga kalau pernikahan iya oke gak apa-apalah udah lah saya juga bingung nanti kita bahas di lain waktu dan kesempatan oke oke wan-kawan pertanyaan terakhir untuk pertemuan sekarang bareng sama Kang Sani jangan beratah jangan beratah enggak gue balik kita makan siap kita lihat habis rencananya nih harus berpelukan lagi nanti rencananya ini Kang Sani itu rencananya dari sekarang ke depan itu sudah merencanakan sesuatu atau apa yang Pak Kak Sani lakukan nih iya sih kembali dari 4-5 tahun terakhir ini kenapa aku banyak off air ya gitu kan sangat tidak indah dan tidak bagus kalau saya tidak mempunyai identitas ya kesibukan saya apalagi pandemi 10 bulan ini dipakai untuk saya harus saya harus mengeluarkan identitas ini dengan mengeluarkan single single ini saya persembahkan terutama untuk 5 Minutes Fans Club FM Mania mudah-mudahan 5kers juga suka dengan materi saya yang baru ini kalau Sani masih ada dan saya mempunyai sifat secara pribadi saya ingin bersilaturahmi dengan kalian semua eksistensi prestasi saya pasti juga yang ngebutuh rejeki uang itu mah urusan Allah saya lebih melihat ke situ saya ingin bersilaturahmi lagi lebih jauh kok saya terus off air tapi saya gak punya identitas saya sedih juga sebenarnya kalau identitas sebenarnya ada 5 Minutes mantan 5 Minutes dan saya bawa lagu misalnya saya orang-orang yang saya pengen denger Sani bawa lagu 5 Minutes tapi saya gak terus begitu saya juga harus menghargai seorang Riki pengennya tidak terus begitu jadi identitas diri saya harus dan dan harus halus banget kalau saya harus mengeluarkan single tunggu aja mudah-mudahan lancar saya pengennya di Januari ini kalau gak ada halangan ya maksimal Februari awal itu rencananya rilisnya di awal tahun lah ya itu ya mudah-mudahan terutama buat fans terus ada yang sudah disiapkan untuk saya izi drumnya saya emang gak akan pernah lupa kalau perlu semuanya berkumpul gimana caranya gitu bisa aja single keempat kelima kalau ini jalan amin amin exe drum dong oke boleh tidak jadi ya kalau kita sih ya fine-fine aja gitu nah itu lah jadi gitu lah jadi mungkin Kang Sani ini akan meriliskan album ya mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan rencananya amin permuda mudah-mudahan memang lagunya saya sih udah dapat pecoran lagunya bagus saya dapat pecoran tadi asik tuh saya sempat punya pikiran wah kalau gue yang main drumnya pasti bakal sempat-sempat gitu tadi gitu tapi ya mudah-mudahan Kang Sani terima kasih sekali lagi dan satu lagi jadi gini banyak netizen terutama anak-anak fans 5 minutes gitu kan ayo dong 5 minutes reuni reuni itu kan itu kan sebenarnya sih kan gak apa gampang-gampang sulit karena ini harus terjadi dari seorang manajemen 5 minutes dan kalau dipikir-pikir siapa Sani dan siapa kamu yang sekarang juga udah gak pernah eksistensinya kurang bagus mungkin gak selalu ada di di on air gitu kan ya itulah makanya saya membuat single itu single ini gitu kan untuk untuk apa untuk menembus kekangenan mereka semua toh tidak dengan adanya 5 minutes saya bisa juga menawarkan sesuatu yang baru ini Sani masih ada maksudnya tidak menutup kemungkinan ntar di salah satu lagu ada yang saya main drum Sony yang main gitar gitu mungkin kan saya mah kepengen kalau perlu pengumpul semua tapi kan gitu kan segala sesuatu ada waktunya untuk dijawab gak soalnya gini ini juga rencananya saya rencananya pengen mengumpulkan iya hubungannya Sony harus dina ke sini kalau perlu Ricky juga nah kebetulan ada beberapa teman dari 5 minutes itu hari ini tidak bisa oh iya tadinya ada tadinya bakalan ada oh surprise buat gue iya tadi bikin surprise buat Sani cuman ya beginilah ternyata kita harus berdua nih gitu nah gitu kawan-kawan tapi gue mau nanya nih kangen gak kangen gak sama mereka kangen kangen gue kangen gue sama kangen mudah-mudahan mereka semuanya pada sehat mudah-mudahan segala sesuatunya tercapai semua keinginan-keinginannya dimudahkan gitu jadi kita saling-saling mendoakan dan 5 minutes pesan dari saya tidak hanya mengandalkan kuantitas bertama banyaknya fans tapi tetap menjaga kualitas yang sangat keren lagi ke depannya saya jamin karena aku lihat perubahannya progress banget oke lah nanti saya lebih bagus kok ini nih akan-akan maaf ini banyak netizen juga yang sekarang karena kan berbeda dulu sama sekarang nih 5-bitnya itu yang dulu ciri khas 5-bitnya itu tentang sarung gimana tuh ceritanya nah pertanyaan klasik tapi sangat menjadi penting harus dibicarakan karena trademark ya kalau mau salah sarung sebenarnya sih coba lo ceritain dulu deh nah masalah sarung nih papan klasik sebenernya iya nah masalah sarung ini sebetulnya waktu jaman festival 5-minute jaman festival itu kan tidak ada saya waduh gitu tidak ada saya tapi saya pernah melihat mereka di jaman festival itu sudah memakai sarung jadi lu yang harus menjawab kenapa memakai sarung ya festival sebenarnya yang pakai sarung gak ada orang itu yang bilang yang bilang sarung itu kan balik lagi kalau dulu itu audiens ya sekarang netizen dulu itu yang pakai sejenis itu itu saya dengan Ricky dan bukan sarung tapi rock Scotlandia ya Flanel ya Flanel Scotlandia yang dipakainya satu lutut itu di bawah lutut dikit gitu kan terus Sony pakai nah cepatnya 5-minute dari juara main-main di off-air di Bandung oke ada produser nah produser lah yang mencetuskan itu lu buat lah sesuatu yang lebih meng-Indonesia iya gitu kalau Scotland terus Scottish gitu iya terus nge-bule-bule banget coba panjangin deh oh panjangin deh jadi gak selutut gitu ya dan itu kalau gak salah sudah ada iya betul jadi pengembangan itu dimix dengan terjadinya walaupun 98 pas Diki udah gak ada di 5-minute kita ada dengan desainer itu lebih dikemas lagi yang lebih yang lebih fashionable lagi tetap orang bilang sarung karena kita sebenarnya gak niat ke situ kita sebagai sebagai tanda aja bahwa 5-minute bisa punya nilai fashion ya enggak soalnya gini bro sampai saat ini saya disebutkan drummer sarungan gitu karena pada saat itu jadi oke gini wan kawan Sani aja dibilang Sani sarung saya klarifikasi bukan klarifikasi ya saya perjelas lagi mungkin jadi kayak gini pada saat itu rock Scotlandia itu adalah kostumnya Sani dengan Ricky waktu ikut festival karena mungkin terus Dri nyikut juga iya karena mungkin itu jadi untuk biar beda sama orang yang pada akhirnya diikuti sama Sony diikuti sama Dri juga nah waktu saya masuk gitu saya bertemu dengan produser itu kan saya masuk saya bertemu dengan Kang Emen Kang Niko Hermanto dia pengen meng Indonesia betul jadi pada akhirnya kita beli flanel jadi sebetulnya itu bukan sarung-sarung yang yang sarung gitu itu sebetulnya kita belinya juga di Bandung-Bandung enggak ada jalan dalam kaum itu tokonya saya masih ingat jadi setiap orang itu kita beli kain flanel itu sepanjang 1 meter setengah kira-kira untuk bisa dipakai ikan itu memang kayak sarung tapi itu memang kain flanel sebetulnya walaupun kesini-kesini dimix lebih-lebih fashion double lagi nah itulah cerita sarung itu sebetulnya dan kenapa terjadi begitu karena segala sesuatu yang dilihat berbeda itu akan klik ingat gitu kan makanya awalnya pakai squad list squadlan dia gitu dan kalau terus pakai squadlan dia emang berat juga karena itu itu bukan masalah mahalnya bukan ya karena itu sebagai tanda juga orang lain negara lain dan kita juga nggak bagus sebagai artis Indonesia kok pakai bagian gitu kalau buat gimmick boleh lah gitu kan buat di perform di panggung karena aku juga suka pakai kadang-kadang pakai skotlan dia kayak gitu yang lain pakai sarung suka masih nah mixnya itu dituangkan oleh producer jadi lebih bagus lagi dan menjadi trademark akhirnya begitu kawan-kawan ya udahlah terjawablah sudah semuanya kenapa dia keluar kenapa ada 5 minutes kenapa ada sarung juga kenapa terus kenapa saya keluar kenapa ada masterpiece selamat tinggal kenapa ada masterpiece selamat tinggal gitu udah sekarang gini aja mumpung ada lu tolong nyanyikan lagu ya lagunya lagu-lagu kita lagu kita yoi boleh ya sedikit aja ya nah gitu yuk sekarang kita beralih ke sana kita dengerin Sani membawakan lagu salam terakhir sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax